Hai Hebrot Oke kali ini kita mau bahas Arsenal ya entah apa yang dipikirkan oleh Stan Korenka pada saat itu kok bisa gitu ya dia pecat si Unai Emery dan menggantinya dengan Arteta apa karena Arteta ini legenda eh bukan legenda yang itu ganti-ganti gambarnya ganti-ganti maksudnya legenda atau karena Arteta bayarannya murah yang jelas kita nggak mau bahas itu Bro dengan bermodal pesangon dari Manchester City dan pengalamannya sebagai asisten pelatih Pep Guardiola Arteta mau nih untuk melatih Arsenal ya saya pikir Arteta tidak mampu berbuat banyak di Liga Inggris tapi lihat kenyataannya memang benar dia nggak mampu mengantar Arsenal ke kompetisi Eropa karena dia bertengkar di posisi 8 kasemen tapi dia mampu membawa Arsenal juara piala F abroad yang bikin heran lagi nih di musim 2020-2021 Arsenal visit finish di posisi 8 lagi eh belibat amat ya apa mungkin posisi 8 ini sebuah kebanggaan bagi Arsenal ya mungkin seperti itulah karena kita tahu ya legenda Arsenal yang sekarang melatih Arsenal itu nomornya 8 dan dua kali finish di posisi 8 ya fix lah nomor 8 itu kebanggaan bagi Arsenal dan mungkin saat itu fans Arsenal geregetan ya tapi Stan Korenka masih mempertahankan Arteta masih percaya walaupun Arteta ini nggak jelas maunya apa ya pemain sekelas Ozil dan Martinez aja dibuang katanya dia mau membangun Arsenal dengan squad muda saya pikir musim ini Arsenal mau mencalonkan diri untuk degradasi alasannya karena si Arteta ini membeli si Ramsdale lihat saja si Ramsdale ini main ya main untuk Bornemod Bornemod degradasi main untuk Seville Seville juga degradasi eh laku malah dibeli Arsenal ya mungkin Arteta ini mau membuat si Ramsdale ini mencetak head-trick degradasi dan di awal musim Arsenal tiga kali kalah beruntun dalam pertandingan perdana saya yaitu saat melawan Brentford Chelsea dan City udah fix ini Arsenal mau degradasi dalam pikiran saya begitu selain membeli Ramsdale dan dijualnya Martinez ada kejanggalan lain dari Arsenal yaitu dengan dibelinya Ben White dengan harga mahal ya kalau memang nih si Arsenal benar-benar ingin degradasi harusnya nggak usah beli pack baru karena ada David Lewis ya kan nah keajaiban muncul setelah pertandingan ketiga setelah Arteta memutuskan untuk mencadangkan Brent Leno dan memasang si Ramsdale lah kok malah si Ramsdale jadi jago ya dan setelah itu Arsenal lebih sering menang keyakinan Arteta untuk menggunakan pemain muda pun terbukti berhasil dengan si smithrow dan bukayo saka tampil menggila pemain 21 tahun itu mampu merepotkan lawan-lawannya Arsenal ya oke lah Arsenal moncer tapi kalau si smithrow jedera atau bukayo saka bisulan Arsenal bisa apa tenang kan ada pb sama Martinelli Oh iya ya tidak cuma si smithrow dan saka Arsenal juga masih punya pb Martinelli dan Nketiah yang mampu menggantikan posisinya di musim ini Arsenal cukup tampil konsisten ya walaupun masih sering kalah dengan tim-tim besar tapi Arsenal lebih sering menang ketika lawan tim-tim papan tengah kebawah bahkan Tottenham Hotspur saja digilas enggak seperti tim yang merah itu tuh yang mana Bang yang itu siapa sih M Yulah pakai nanya lagi Ronaldo udah kembali si Sancho udah dibeli sampai pelatih dan udah diganti lawan tim kecil aja begini eh loh kok jadi ngomongin saya biarinlah suka-suka saya bahkan nih Arsenal sekarang lebih berkesempatan finish di posisi empat besar dibandingkan MU ya walaupun kita enggak tahu kedepannya akan seperti apa tapi coba kita lihat papan kelas men dan hitung-hitung saja kesempatannya kayaknya yang lebih berpeluang si Arsenal daripada si MU ya kayaknya kok lebih enak ngomongin MU ini daripada ngomongin Arsenal ya oke deh sekian dulu untuk Arsenal nya besok kita lanjut lagi dengan MU ya bagi kalian yang setuju silahkan komen di kolom komentar yang sudah disediakan untuk berkomentar cukup sekian dari saya sampai jumpa